Sebelum resesi tahun 2008 melanda perekonomian Amerika, ada hampir 70 persen dari seluruh warga dewasa Amerika yang bekerja. Kini persentase warga Amerika yang bekerja terjebak di angka 60-an persen, meski tingkat pengangguran turun ke level terendah selama 16 tahun. Itu yang disebut kesenjangan pekerjaan, menurut guru besar Universitas Howard Bill Spriggs, yang menyebutnya sebagai salah satu alasan mengapa upah tidak melonjak mengikuti naiknya pekerjaan. Sebagian warga Amerika tidak lagi mencari pekerjaan setelah merosotnya perekonomian, artinya mereka tidak lagi terhitung sebagai penganggur. Warga Amerika keturunan Afrika dan minoritas yang secara tidak proporsional terkena PHK telah membuat kemajuan signifikan sejak 2008. Tapi kaum perempuan, khususnya yang bekerja di sektor publik, hanya membuat sedikit kemajuan, menurut Lindsay Pieksa, Kepala Ekonom Stable Fixed Income Group, yang berbicara lewat Skype. Dengan kaum baby boomers, yakni yang lahir antara 1946 hingga 1964 memasuki usia pensiun, menurut Lindsay, mendorong agar kaum perempuan kembali masuk angkatan kerja adalah sangat penting. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan mencapai puncak yakni 60 persen pada tahun 1999, tapi setelah itu kemudian menurun menjadi sekitar 57 persen. Studi dana moneter internasional tahun ini menunjukkan, menaikkan partisipasi kerja kaum perempuan sebesar 1 persen akan bisa meningkatkan produktivitas hingga sepertiga persen setiap tahun. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.